Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Umar dan sahabat Sistelilah dimanapun kamu berada. Selamat siang semuanya, apa kabar? Senang sekali berjumpa lagi bersama saya, Deden Delisius, masih dalam rangkaian acara Festival Sistelilah Online. Yeay, buktang ngedong. Ya, alhamdulillah teman-teman semuanya, sahabat Umar dan juga sahabat Sistelilah. Hari ini Minggu 12 April 2020, bersyukur sekali kita semua masih diberikan kesehatan di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan dijauhkan teman-teman semuanya, semoga berakhir pandemi wabah ini. By the way, hari ini adalah tentunya hari yang belum sempat bertanya, nanti di tengah-tengah ingin bertanya, boleh langsung klik tombol gambar pensil di bawah. Itu langsung klik, kemudian sertakan pertanyaan, dan jangan lupa pakai hashtag Talkshow Sistelilah. Oke, sebelum dimulai nih, saya mau nanya terlebih dahulu, ini dari kota mana aja? Coba kita cek ya. Ini dari kota mana aja ya, kira-kira. Ya, dong hari ini, siang ini, walaupun di wabah pandemi ini, kita harus selalu produktif. Ya, oke. Jakarta sudah masuk, Bekasi, luar biasa. Ya, oke. Bandung dong, mana Bandung? Nah, Bandung ada. Oke, luar biasa, Bandung Cianjur. Ah iya, Cianjur. Assalamualaikum Cianjur. Ya, oke. Dan yang pasti teman-teman semuanya, sahabat Uma dan sahabat Sistelilah, acara sebutkan masih dalam rangkaian Festival Sistelilah Online, yang digagas oleh Peladan Sinema, ya. Bekerja sama dengan Uma, ya. Yang disponsori oleh Alpho Archeri, kemudian Rumah Zakat, dan juga Elbina tentunya, ya. Teman-teman semuanya, saya mau ngecek dulu yang sudah nonton Sistelilah Festival Online, film Sistelilah, mana suaranya? Coba, absen dong. Kita lihat ya. Ini saya sambil buka juga Uma, dong. Iya, ya. Oke. Ah, ya, 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 ya. Ini sudah banyak yang masuk, ya. Terima kasih yang sudah hadir, teman-teman semuanya. Sebentar lagi kita akan langsung hadirkan, ya, teman-teman dari Palatelan Sistelilah yang sudah hadir di sini. Kita akan absen satu-satu terlebih dahulu, ya, teman-teman semuanya. Tapi sebentar. Oh, ini baru masuk, Medan, Jakarta. Oh, tadi ada Jakarta, udah, ya. Oke, mana lagi ini? Nah, banyak, ya. Oke, siap. Sekali lagi, teman-teman semuanya, yang ingin bertanya, sebelum saya panggilkan Palatelan Sistelilah ini, yang ingin bertanya, boleh langsung klik tombol pensil di bawah, ya. Di bawah sebelah kanan, kalau nggak salah, ya. Ya, benar. Kemudian tulis pertanyaannya dengan hashtag TalkSoulSistelilah. Ya. Oke. Kita akan panggilkan terlebih dahulu satu persatu. Ini sudah bergabung bersama saya, Palatelan Sistelilah yang luar biasa, sudah cantik-cantik, manja, dan ganteng-ganteng, ya. Hmm. Sudah pada di make up, touch up, touch up, manja, tebal, ya. Nggak jelik, tah. Nggak pernah nggak jelik, tah. Halis. Nggak jelik. Oke. Kita sudah ada di sini, ada Mila Amelia. Halo, Mila, sebagaimana? Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum salam. Kemudian, ini sayang sekali ya, teman-teman semuanya, sahabat rumah dan sahabat siswa, kita doakan. Ini kebutuhan sekali, pemeran Rara, Asda Basari, sedang sakit, ya. Kita doakan mudah-mudahan cepat sehat, ya. Amin. Kemudian juga kita lihat ada Mbak Egif sebagai Mina. Nih, mana dong Mbak Egif, dong? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, guys, gitu dong. Nah, gitu dong, ya. Iya, Assalamualaikum, guys. Assalamualaikum. Kemudian kita beralih ke, ada Iis Mutia, nih, sebagai Dina. Mana nih, Iis, nih? Iya, halo semuanya. Assalamualaikum. Tuh, kan, udah ada kan, Iis Mutia, kan? Dari Iis kita ke Ade... Ade... Ade, 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 Ade Iidinaya. Iidiniaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebagai siska, ya. Kemudian ada lagi mana, ya. Oh ya, Tamara Aisa Saidina sebagai Citra Sekolastika. Halo, Tamara. Assalamualaikum, teman-teman. Waalaikumsalam. Oke, kita beralih ke Bumil. Bumil, ini ada Pungki Sistalia sebagai Preselia. Halo, Ibu Bumil. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Udah berapa bulan, nih? Sembilan bulan. Masya Allah. Tinggal nungguin hari. Doain, teman-teman. Amin. Amin. Amin, ya. Jangan sampai namanya COVID-19. Ada namanya. COVID-19. Kemudian kita ke Alifah. Ada juga Alifah, ya. Halo, Alifah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alifah. Waalaikumsalam. Alifah sebagai Badri, ya. Masya Allah. Ada juga ini Ida. Eh, Ida lagi. Ira Ari Monika sebagai Putri. Putri, ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam semuanya. Kemudian ada juga Rida sebagai Risma. Mana Rida suaranya? Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Rida, ya. Ini juga bergabung bersama kita, ya. Yang selalu mengajak ketemuan di kafe, ya. Revan Farnur sebagai Dewa. Halo, Bro. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Saya mau nyapa dengan pantun, boleh nggak? Boleh. Ustadz Salam pergi mengaji. Yang jawab salam saya doakan. Semoga naik haji. Waalaikumsalam. Tapi jangan sekarang naik hajinya, nggak bisa. Oh, iya, ya. Ustadz Salam ke Pekan Baru. Yang jawab salam, semoga cepat ke pelaminan biru. Udah. Udah, udah. Oh, iya. Saya juga balas, nih. Balas pakai pantun. Biar dikulom sambil dikunya. Assalamualaikum semuanya. Iya. Oke. Ini sebenarnya ada, harusnya ada satu lagi ya. Hamas, Syahid. Kakak. Hadir. Sayang sekali ya. Apa itu juga? Oke. Ini kok jadi kecil gambar gue, ya? Apa? Oke, siap. Teman-teman, sudah siap semuanya. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah di tengah-tengah pandemi wabah ini, kita cuma di rumah saja ya. Kadang ada rasa bosan melanda ya. Tapi kita harus tetap produktif, harus tetap berkarya ya. Saya mau tanya satu-satu nih, mungkin buat mewakili juga sahabat Umah dan sahabat Siselillah yang ada di rumah ya. Satu-satu ya. Karena ini kita durasinya satu jam, masih lama ya. Tenang aja. Dan sudah bergabung bersama kita banyak sekali ini pada sahabat Umah dan sahabat Siselillah. Oke. Ini saya mau tanya pertanyaan yang basic banget ya. Biasa. Sejarah. Ini gimana awal diajakin atau terpilihnya sebagai Talen Siselillah? Ini kita sahabat Umah juga mungkin ingin tahu. Kenapa sih bisa kepilih sih teman-teman semuanya? Tepat dulu ya, kira-kira ya. Rida dulu deh. Coba. Halo Rida. Oke. Rida. Iya, kawan. Rida. Awal. Gimana awalnya diajakin kemudian terpilih sebagai Talen Siselillah? Sebenarnya Alhamdulillah ya, maksudnya bisa gabung lagi di proyeknya Kang Abay. Karena sebelumnya memang Kang Abay itu bulan-bulan sebelumnya ngajakin Rida buat gabung di proyek yang baru. Nah Rida belum tahu ini proyeknya Siselillah. Akhirnya waktu itu saya minta tanggalnya, maksudnya jadwalnya gitu. Makanya takutnya Rida lagi magang atau gimana, atau nggak bisa gitu. Akhirnya waktu itu ngasih tahu lah Kang Abay itu sekitar November kalau nggak salah. Ya udah Kang, insya Allah Rida bisa sepertiin, kata Rida tuh gitu. Oh yaudah, tapi Rida di sini bisa nggak bantuin Kang buat jadi pemeran pendukung, katanya. Oh yaudah, Alhamdulillah, kata Rida tuh. Masih bisa di, apa ya, masih bisa ngebantuin di proyeknya yang baru ini gitu. Jadi ya Alhamdulillah di asetnya aja. Dan ternyata proyeknya bareng teman-teman yang cantik ini, Masya Allah. Nggak nyangka juga gitu proyeknya. Insya Allah ya. Itu lebih besar daripada proyek-proyek sebelumnya gitu ya, menurut Rida. Gabung lagi. Oke, seneng, yang pasti seneng ya. Perusahaannya seneng ya, diajakin ya. Terima kasih juga untuk tim Teladan Sinema yang sudah mempercayakan Rida kembali. gitu untuk berperan di proyeknya Kang Abai. Amin, mudah-mudahan nanti diajakin lagi ya. Di proyek-proyek selanjutnya. Amin. Amin. Yes, masih pertanyaan yang sama ya. Kita akan tanya semuanya, yang pasti ya. Ke Tamara, mana Tamara? Cik. Assalamualaikum. Tamara, gimana dari Indonesian Idol ke Siskelilah? Nah, ini cerita ini lagi. Ya, benar banget Kang, Deden. Itu, apa? Waktunya tuh berdempetan banget. Abis aku ikutan Indonesian Idol. Jadi, Masya Allah ya. Berkah juga. Soalnya, proyek yang sangat berbeda gitu kan. Kalau Indonesian Idol, aku audisi. Sama-sama audisi di Siskelilah juga. Cuman bedanya, kalau Indonesian Idol di bidang tarik suara, kalau di Siskelilah ini sebagai pemeran atau talent pemain filmnya. Mungkin kesan-pesannya atau gimana Kang ini lebih detailnya? Awalnya ketemu Kang Abay diajakin tuh gimana? Atau ikut audisi atau gimana? Jadi, sebenarnya gini. Tamara udah sering lihat postingan dari Kang Abay. Kebetulan Tamara juga followersnya Kang Abay gitu. Dan tahu bahwa ini motivasi ingat gitu. Kemudian setelah itu, ada beberapa teman yang menganjurkan Tamara. Tam, ini ada audisi Siskelilah nih. Ini apaan? Aku setelah aku telusuri, ternyata itu untuk web series. Tapi, ahwat semua, perempuan semua gitu. Awalnya sih teman-teman yang infoin buat ikut. Tapi, setelah berjalannya waktu, aku lihat postingan. Akhirnya, aku rencana sih. Jadi, aku mau ikut gitu. Untuk ikut Siskelilah tersebut. Akhirnya, yaudah Tamara ikut audisi gitu. Itu dadakan banget. Karena Hamin 1, Tamara ngirimin videonya. Karena memang dapet infonya tuh mendadak banget. Jadi, Tamara Hamin 1 langsung bikin video dadakan. Langsung upload. Dan Alhamdulillah gitu. Terpilih gitu. Nggak nyaka juga setelah hadiah. Tapi, peminatnya banyak banget gitu. Hampir berapa ribu ya? Kalau tak 2 ribu atau 3 ribu gitu. Alhamdulillah bersyukur banget sih. Pengalaman luar biasa. Jadi, nggak pernah. Sampai ribuan gitu ya? Gitu. Apalagi pas ketika ketemu tuh, berasa kayak ketemu saudara kandungnya udah belasan tahun gitu. Pas ketemu langsung klop aja gitu. Nggak ada jaim-jaiman. Alhamdulillah kayak sehatin. Ngeblend-nya gampang ya. Ngeblend-nya gampang ya ketemu. Bang. Nyambungnya gampang gitu. Kandung jadinya. Alhamdulillah ya. Semuanya adik-adik sama kakak mungkin ya. Iya. Oke, siap. Oke. Sebelum ke sister yang lainnya, saya pengen ke brother nih. Ke Bang Revan, Mbak Gedewa. Bang Revan, cerita juga dong. Gimana awalnya ketemu kakabai? Atau mungkin sebelumnya, kayak Rida tadi, udah pernah project bareng sama kakabai? Atau gimana? Silahkan, Kang. Kang Revan. Kang Revan, gimana kabarnya baik, Kang? Alhamdulillah sehat ya. Nabungan menipis, Kang. Sama, kita juga menipis, Kang. Oke. Makasih semuanya yang udah bergabung di sini. Pertama-tama Revan mau ucapkan terima kasih dulu buat semua teman-teman yang sampai hari ini sudah bekerja sama dengan baik ya. untuk project ini. Awalnya diajak Kang Abai itu sebelumnya sudah di project Cinta Positifnya juga. Oh iya, benar. Iya. Itu yang pertama di lagu Cinta Dalam Ikhlas. Nah, di situ pertama kali diajak Kang Abai, nggak sengaja kodorulunya ketemu. Ketemunya di Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Ketika itu beliau lagi ngejuriin sebuah perombaan nasyid. Nah, di samping itu ada temannya atau gurunya saya juga yang kebetulan juga ngejuriin nasyid. Ketika lagi sholat zuhur, saya ketemu sama guru saya terus diajakin ketemu sama Kang Abai. Nah, itu awal mula pertama kenal sama Kang Abai. Dari situ ditawari Kang Abai project. Yang pertama project jadi bintang video klipnya di lagu Cinta Dalam Ikhlas. Dan kedua di lagu recycle-nya Halako Cinta. Dan sekarang Alhamdulillah diajak kembali, dipercaya kembali sebagai pemeran, sebagai dewa di judul film Sister Lila. Oke, baik. Jadi memang sebelumnya udah pernah nyambung ya. Udah pernah ada, apa namanya, kerjasama ya. Jadi sekarang diajak lagi gitu Kang ya. Iya, Alhamdulillah. Jodi connecting. Bang Revan, ini sekalian ya. Biar saya tidak bulat-balik, ini langsung saja. Tadi kan sebagai dewa ya? Iya, iya. Sebagai dewa itu menjadi sosok yang lain atau memang gue banget gitu? Revan banget. Kalau sebenarnya saya rasa ini adaptasi dari cerita Kang Abai. Mungkin dari masuk-masukan fansnya Kang Abai yang ngerasain sendiri ya. Nah, dan itu mau nggak mau itu mewakilkan perasaan banyak milenial yang sedang mengalami saat ini. Karena, karena gimana ya kalau milenial itu menuju kebaik itu kan, menuju suatu hal yang lebih baik kan, pasti ada perjalanan. Nah, perjalanan itu yang membuat dia berproses dan menikmati prosesnya. Nah, di situ dia menceritakan seorang dewa yang mana dari manusia yang belum mengetahui jati diri tentang agamanya. Kemudian, kemudian perjalanan proses, kemudian dia mengetahui lebih baik agamanya. Terus, cara memperlakukan seorang wanita yang lebih pantas. Nah, itulah dewa yang lebih baik. Oke. Jadi, memang ada sedikit memperlakukan sosok yang lain ya, dibalik pribadi Bang Revan? Kalau dari persentase yang lainnya 40, yang sayangnya ada 60 persen. Persentasenya seperti itulah, kira-kira. Jadi, dominasi Bang Revan ya? Iya. Karena aku yakin banget, ini memang cerita yang ditunggu-tunggu orang, karena banyak banget yang ngalamin kejadian case yang macam ini, yang seperti ini. Banyak banget. Baik. Oke. Ya, Bang Revan, terima kasih ya. Nanti kita sambung lagi. Saya pengen ke yang lain lagi. Ke Alifah. Kita coba Alifah deh. Ya, Alifah. Assalamualaikum, Kam. Waalaikumsalam, Alifah. Semua adama, Alifah. Alhamdulillah, saya, Kam. Baik, ya. Ini, Alifah, dulu audisi atau gimana? Alifah, bisa terpilih. Kenapa bisa terpilih, Alifah? Kalau bisa terpilihnya, kayaknya pada ruah ya, Kam. Ya, jadi, waktu itu, Kan aku di sini masih kuliah. Terus, aku juga kan udah ikutin telah dan sinema dari tahun 2015. Nah, terus, waktu itu, waktu sore-sore, tiba-tiba ada pengumuman tentang audisi Sistelila Online ini. Nah, kebetulan, Alifah tuh suka di bidang fotografi-videografi gitu. Jadi, kayak seneng aja, pengen ikutan, iseng-iseng awalnya gitu. Tapi, Alhamdulillah, gitu, dari pihak dan sinema, dari Kang Abai, gitu, mempercayakan perannya itu Sistelila ke Alifah juga salah satunya. Gitu, kurang lebih kan. Wow, menarik, menarik, menarik ya. Langsung aja kita ganti ke Mbak Egy. Assalamualaikum, Mbak Egy. Sif, gimana nih awalnya nih, jauh-jauh dari Wong Jowo. Kok bisa di Bandung, ikut Sistelila nih, coba ceritain. Ya, Assalamualaikum semuanya. Ini ada yang dari Jawang, Kak, ini yang nonton? Ada, kayaknya ada. Iya. Kalau Jokerto ada. Oh, ya, sip. Jadi, dulu itu ikut, bisa di Sistelila, melalui audisi ya. Audisi. Itu melalui audisi. Dapat infonya dari Instagramnya Kang Abai itu. Nah, terus, mau ikut, mau ikut itu, maunya itu casting yang jadi mala. Nah, terus, si temen-temennya, si temen-temennya Egy V itu ngomong, eh, beneran mau jadi yang mala, itu karakternya kalem loh. Nah, bayangin kan ya, kalau misal aku ikut, keterima jadi mala yang gambarannya kayak gini, gimana. Ternyata bener dirasanya temenku. Eh, yaudah, gak usah deh jadi mala. Akhirnya, ini apa, ngirimin video yang dulu. Yang dulu itu yang video komedi-komedi itu kan, akhirnya ngirim. Nah, Alhamdulillahnya itu ya, Saudarullah ya. Terus dihubungin, terus lolos. Ini ngebatin, ini kok bisa lolos? Ini emang yang dipilih itu bener-bener yang bisa acting apa yang punya muka unik ya, gitu. Kalau yang muka unik ya emang langsung lolos ini akunya. Nah, ternyata, ya Alhamdulillah, Alhamdulillah banget. Enggak pernah, enggak pernah yang namanya jauh, perjalanan jauh, selain di Jawa ya, enggak pernah. Terus lolos ke Sister Lila, ke Bandung, ketemu sama temen-temen ini. Nah, ternyata emang bener yang paling unik sendiri mukanya. Gitu, terus. Mana jadi ikon, Mbak? Di si Selina jadi ikon lah. Ya itulah, Alhamdulillah. Akhirnya ditemukan dengan temen-temen yang Masya Allah. Masya Allah, ini baik-baik banget semuanya. Terus, apa ya, maksudnya tuh pas dulu itu kan gini, ketemu tuh terus lihat profilnya di IG, semuanya tuh kayak anak-anak selebgram-selebgram semua gitu kan. Bayangin dibandingin sama yang Egyp, ini apaan ini gitu. Egyp dibandingin sama temen-temen. Bayanginnya itu, aduh ini nanti aku enggak minder ya sama anak-anak cantik, hits, telebgram. Ah, ternyata Masya Allah temen-temen itu baik semua. Enggak, maksudnya enggak, enggak ngebedain ini, itu gitu. Akhirnya malah sekarang yang jadi telebgram-nya Egyp. Ya, 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 ya. Woy. Masa malah nih, umaran salah satu umaran utama kita nih. Halo Mila. Halo Kang, Assalamualaikum. Alhamdulillah langsung aja boleh diceritain gimana namanya kita bergabung di Sistri Allah. Assalamualaikum. Ya, jadi pertama kali gabung sebagai Maladisi Sistri Allah ini bener-bener kodar Allah ya, bener-bener rencana Allah yang sangat luar biasa. Jadi, waktu itu Mila tuh pertamanya bekerja sama-sama Elbina. Kerja sama dulu, ada kerja sama-sama Elbina. Nah, di situ kebetulan Elbina tuh lagi ada proyek sama Kang Abay yang katanya mau bikin web drama. Nah, di situ Mila disaranin buat ikutan audisi. Buat ikutan audisi. Nah, di situ Mila juga ikutan audisi online. Sampai kirimin juga ikutan audisi online. Dan terus Mila juga ikutan audisi online-nya. Nah, di situ lihat calon-calon pemainnya. Wah, ini emang keren-keren sih udah gitu ya. Gak mikir bakalan jadi malah sih. Gak bakalan mikir dapet peran malah. Soalnya Mila tuh pengennya jadi peran Siska gitu. Karena Siska itu menarik gitu ya dan tomboy. Eropinya itu sih, tapi kekurangannya Mila gak bisa main panah kan. Nah, tiba-tiba akhirnya Mila dipilih jadi malah di situ. Dan ini baru pertama kali Mila main acting. Jadi, tangan-tangan baru. Jadi gimana? Jika, acting sedihnya, acting jadi malang gitu kan. Iya. Terus jadi korban. Mantap. Mila. Melia. Amelia. Oke, langsung aja kita beralih ke yang lain ya. Karena kita masih banyak sekali pertanyaan. Buat teman-teman juga sahabat Umar dan sahabat Sisilila. Sekali lagi yang mau nanya boleh klik langsung tombol pensilnya. Langsung tanya. Kembali ngobrol-ngobrol kita dengan yang lainnya. Tadi sudah, Tamara. Bapung sudah juga ya. Em, belum. Mbak Prisilya. Mbak Pungki, Mbak mana ya? Mana gak bisa digeser. Selamat malam, Mbak Pungki. Halo. Halo, Mbak Pungki. Halo, Assalamualaikum. Assalamuala, Mbak Pungki. Kedengeran gak suara saya? Iya, kedengeran sekarang. Oke, siap. Oke. Gimana, Mbak Pungki? Ini lagi hamil kok syuting ya? Gimana awalnya? Itu juga salah satunya yang tadinya bikin ragu untuk ikut audisi. Sebenarnya, tahu audisi ini juga dari teman dikirimin poster di Instagram sama temannya. Terus, lihat persyaratannya. Persyaratan pertama single. Wah, aku udah nikah. Gimana nih? Terus, ternyata direvisi, di caption. Ternyata, sekarang boleh ikutan semuanya. Mau yang single atau yang udah nikah. Akhirnya, yaudah akhirnya nekat untuk ikutan. Terus, benar-benar nothing tulus. Kalau kepilih, Alhamdulillah. Kalau enggak, yaudah yang penting gak penasaran. Karena udah cobain, gitu. Terus, akhirnya benar-benar kepilih tuh yang... Hah, yakin? Benar banget. Satu, lagi udah nikah. Kedua, lagi hamil. Gimana nih? Kira-kira diterima gak sama Sister Lilah Tim atau sama Kang Abay? Tapi yaudahlah, gak apa-apa. Datang aja dulu. Akhirnya datang ke Bandung buat audisi offline. Karena dari teman-teman yang sepuluh ini juga di audisi offline lagi untuk nentuin siapa jadi siapa, gitu, pemerangnya. Terus, yaudah. Oh, iya, iya, iya. Dari semuanya yang udah nikah, teh kungki aja ya? Iya, cuma aku aja nih makanya. Jadi ibunya anak-anak. Iya, benar. Ibunya anak-anak, ya. Tapi nge-blend dong, ya kan? Iya, Alhamdulillah. Gampang nge-blendnya ya. Masih ada jiwa muda lah ya. Mbak Pungki, terima kasih. Saya langsung aja ke... Oh, iya. Jiwa mamanya tapi tetap aja keluar ya. Kita ke... Ih, Siska. Mana nih Siska nih? Coba cek. Satu, dua, tiga. Oh, iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aih. Iya. Iku maaf, Bandung Barat. Aman, Bandung Barat? Gimana ya ngejelasinnya? Ya, gitulah. Alhamdulillah. Lagi perjuangan di dalam rumah udah satu bulan nih. Nggak keluar sama sekali. Oh, gitu. Ya, sabar ya. Nanti juga pasti ada yang ke rumah, insyaAllah ya. Nah, Aih gimana? Coba bisa ceritain pertanyaan sama Aih. Oke. Aih sendiri sebenarnya followersnya Kak Ngabai. Nah, udah lama nggak on Instagram karena fokus kripsi kan sebelumnya. Terus emang fokus sama bidang lain lah pokoknya gitu. Nah, pada rullah, nggak tahu kenapa di hari Jumat itu sebenarnya malamnya tuh Aih mau ke Palembang. Malamnya tuh. Tapi, pas siangnya, tiba-tiba nggak tahu kenapa mau buka Instagram. Nah, pas buka Instagram, tiba-tiba muncul tuh temen yang audisi. Jadi, temen dulu tuh yang audisi. Terus saya nanya, audisi apaan ini gitu kan. Ini loh proyekan Kak Ngabai. Oh, Kak Ngabai bikin lagi gitu. Karena waktu single-lilah dulu sempat ikut audisi gitu. Nah, tadinya tuh sempat nggak mau banget ikut audisi-audisi apapun. Awalnya. Terus akhirnya diajak lah sama itu. Ya udah, ini kan ada peran pemanah tuh. Jarang banget ya ada yang manah beneran pemanah gitu. Karena biasanya cuma main manah biasa. Tapi ini karakter. Akhirnya, eh-eh. Dan itu tuh sempat galau. Karena orang tua tuh udah mengizinin banget untuk dunia entertain-entertain. Nah, bikin video itu. Oke, sebentar. Siska. Siska berarti sebelumnya memang atlet manah ya? Hmm, iya. Atlet manah banget. Dan aku sempat mau ikut sama temen aku yang atlet semua tadinya. Terus? Ya. Oke. Terus, pas jam 5 sore, aku bikin video tuh. Jam 5 sore, aku bikin video. Ada insiden dulu nih. Akhirnya berantem dulu sama orang tua sempat. Karena si busur panahnya nyangkut ke pintu. Pas lagi itu adegan audisi. Pas audisi itu di video nyangkut tuh si busur. Apa sih? Anak panahnya nyangkut tuh. Bolonglah pintu. Marah kan orang tua. Nancep gitu, nancep? Nancep, nancep. Kebayang nggak sih? Makanya pas aku di video audisi aku nangis. Jadi pas di video aku audisi, kan aku nangis. Itu nangis beneran. Karena aku abis berantem sama orang tua. Nah, akhirnya sempat, ah udah lah nggak usah ikut audisi gitu kan. Udah lah nggak usah. Tapi udah terlanjur bikin video kan. Ah yaudah, aku kirim. Edit cepet. Dan kondisinya setengah tujuh malam. Dimana jam tujuh aku berangkat ke Palembang. Kebayang nggak sih? Itu bener-bener aku nggak tahu lah. Mau lulus, mau kagak. Bodok amat gitu. Udah deh, di situ. Dan Kang Abai ternyata kenapa aku lolos. Gara-gara Kang Abai liat aku. Ting tulus ya. Kang Abai tuh liat, oh Aih itu ternyata bisa koprol. Tomboy banget. Aslinya tomboy gitu kan. Jadi yang bikin lolos aku karena aku beneran tomboy gitu. Di situ. Udah deh. Iya, 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 iya. Menarik ya. Menarik banget sih Siska ya. Memang pas jadi Siska juga memang jadi gue banget gitu ya. Iya, bener. Iya, betul. Bener-bener. Oke, siap. Terima kasih Siska dari Siska. Kita terbang ke IIS sebagai Dina nih. Mana IIS sebagai Dina? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Dina dari Bandung ya. Dari mana ini Dina? Iya, aku di kosan ini. Nggak bisa kemana-mana. Mau pulang takut jauh. Emang asli mana gitu? Kalau asli sih dari Tasik. Tapi orang tua tinggal di Sumatera gitu. Waduh, jadi nggak bisa pulang ya? Iya, aduh. Sedih banget ini di sini. Nggak kemana-mana gitu. Iya, iya, iya. Terus gimana ceritanya? Lagi kuliah kan? Ini lagi kuliah nih. Terus istri seng-seng. Enggak, enggak. Aku udah enggak. Atau memang diajakin, Kak? Oh, enggak. Astagfirullahaladzim. Maaf, saya lupa. Iya, saya udah cukup berumur gitu ya. Jadi, kebetulan banget. Berapa? 40 ya? Astagfirullahaladzim. Bukanlah. Jadi, sebenarnya beda sama teman-teman yang lain yang rata-rata itu followers Kang Abay. Aku nih, bukan. Mohon maaf ya, Kang Abay ya. Waktu itu aku nggak nge-follow Kang Abay. Tapi sekarang di-follow kok. Sekarang di-follow ya. Jadi, waktu itu tahu infonya itu justru sehari sebelum pengumpulannya. Jadi, kalau nggak salah itu pengumpulannya itu kan tanggal 9 nih. Tanggal 9 November. Nah, IIS itu ada audisi itu tanggal 8 jam 12 malam. Dan itu pun dikasih tahu sama teman. Karena emang lagi kebetulan lagi main sama teman. Beliau ngasih tahu kalau misalkan ada audisi serilah. Dan dia ngasih tahu, kamu kayaknya bisa deh katanya teh kayak gitu kan. Terus, kata aku teh, emang ini kapan terakhir dikumpulinnya? Tanggal 9 lah. Tanggal 9 ini. Besok tuh udah tanggal 9. Hari ini? Oh, besok. Oh, hari ini gitu kan. Itu tuh tanggal 8 sekitar jam 12 malam, Kang. Saya tahunya. Kayak gitu. Tanggal 8 jam berapa? Jam 12 malam. Ya, ya, ya. Terus? Dari situ diniatin, yaudah deh aku coba ikut aja. Ternyata pas tanggal 9 hujan gede, Kang, di Bandung. Males dong kalau luar mah gitu. Hujan gede, ya. Males. Ah, yaudahlah kata aku tuh mungkin emang belum rezekinya buat ikutan audisi. Eh, dapet info besok paginya tanggal 10 diperpanjang, Kang. Oh, masih rezeki ya, Alhamdulillah. Diperpanjang. Dan itu tuh di infonya, diperpanjang sampai pengumpulan jam 1 siang. Iis itu bikin video jam setengah 12 siang. Mepet pisan lah, Iis astagfirullahaladzim. Tapi bisa ya, selesai ya. Kekejar ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kekejar. Sebenarnya Iis tuh nge-upload itu ada jam 1 siang. Cuman lebih, sedikit mungkin ya. Terus, yaudahlah, udah pasrah. Mau lolos ataupun enggak lolos, yaudah. Yang penting udah nyobain aja, seru-seruan aja gitu sama temen-temen. Tahunya, Bada Maghrib dapat info kalau semua video yang masuk di hari itu masuk ke penilaian. Dan akhirnya lolos. Iis, Alhamdulillah ya. Walaupun cuma berapa, satu jam, setengah jam mungkin ya bikinnya. Luar biasa. Iya, dan itu dikonsepnya juga langsung. Di situ. Di konsep haritakennya langsung dibikin ya. Mantap. Iya, dibikin. Emang kalau sudah takdir. Rejeki enggak kemana. Kayak jodoh ya. Oke. Assalamualaikum. Wisrabi duru. Oke, Iis. Terima kasih. Terakhir mungkin ini siapa yang belum putri? Mana Ira Arimonika? Halo. Halo. Assalamualaikum. Bener kan ya? Waalaikumsalam. Tinggal putri kan semuanya udah ya? Gue lupa. Benar ya? Iya, benar. Oke. Putri gimana sehat? Alhamdulillah sehat, Kang. Iya, di Bandung. Kang Dadan, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Wah, biat ya. Ira. Gimana, Kang? Kalau sama Ira. Aduh. Ah. Ira kan memang bisnis juga kan? Iya, benar banget. Benar banget. Terus, ceritanya kok masih pengen ikut, justru Allah? Atau ada collab sebelumnya sama Kang Abay? Belum sebenarnya. Jadi, aku punya sahabat yang benar-benar ngefans semangat sama Kang Abay. Nah, waktu itu, ya, jadi waktu itu aku juga gak sengaja ternyata ada temen aku yang lain ikutan audisi ini. Karena aku biasanya sering ikut audisi putri-putrian, ini adalah pengalaman pertama aku untuk ikut audisi acting, dunia actingnya. Dan aku melihat dulu nih ceritanya, dan ternyata aku tertarik banget kisah persahabatan. Kebetulan aku juga punya sahabat yang karakternya seperti yang diceritakan. Jadi, yaudah, aku iseng aja ikutan. Dan kebetulan aku juga karena basicnya di dunia usaha gitu ya, apa, entrepreneur. Jadi, disitu kan ada Dina. Kauderwo memang walaupun gak terpilih, tapi ini tuh aku bahagia banget bisa terpilih juga, Kang. Karena ini iseng-iseng gitu. Karena aku melihat fans-fansnya Kang Abay yang ikut itu banyak banget nyampe ribuan. Dan terpilih juga itu alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya, terpilih ya. Ya. Oke, baik. Itu tadi dia pengalaman pertama, ya, sahabat umat dan sahabat sisililah. Bagaimana para talent ini bergabung dalam proyek sisililah ini. Ngomongin soal proyek sisililah, sahabat umat dan sahabat sisililah, saya pengen bertanya langsung nih ke the man behind the gun. Keseorang yang bikin proyek ini. Saya pengen nanya ke Kang Abay, ya, salamukum Kak Abay. Di sini juga sudah ada Kak Abay. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Kang Deden, dan sahabat umat semua. Masya Allah. Sehat, Kak Abay? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Allahuakbar, ya. Kak Abay, selamat untuk channel YouTube pribadinya. Luar biasa, rumah ada kontennya, tapi seribu subscriber. Mantap. Kak Abay, satu pertanyaan sederhana dari saya, ya. Kenapa membuat proyek sisililah ini? Baik, Kang Deden. Jadi, sebelumnya memang kami di Teladan Sinema sudah membuat beberapa karya. Ada Cinta Positif Project, terus Singelilah Project. Lalu hasil dari diskusi kami, karena mayoritas ternyata penonton di channel Teladan Sinema, rumah produksi kami, itu ternyata mayoritas penontonnya, itu muslimah. Sehingga akhirnya kami memutuskan, bagaimana kalau kita, iya muslimah, Kang Deden. Sehingga akhirnya kami memutuskan membuat satu proyek yang muslimah banget. Jadi itu alasan, salah satu alasan utamanya. Alasan keduanya juga karena memang saya punya putri-putri cantik, muslimah semua, anak saya. Dan alasan yang ketiganya, saya dan teman-teman di tim melihat bahwa kita ingin membuat sebuah gerakan berkarya. Kang Deden, gerakan berkarya, gerakan pemberdayaan muslimah, yang itu diawali oleh sebuah ide, nilai-nilai yang disampaikan dengan cara kreatif, yang menghibur, yaitu lewat film. Akhirnya kita tercetuslah ide membuat film, dan saya sendiri yang menulis skenario-nya, lalu kita pilih judul Sister Lila dengan ceritanya tentang perjuangan menggapai cita-cita dan cinta, tapi dibalut dalam sebuah pesan-pesan persahabatan. Jadi akhirnya kita buat judul Sister Lila dengan tagline cita, persahabatan, dan cinta. Dan seperti halnya tadi yang saya sampaikan, bukan hanya sekedar film, akhirnya menjadi gerakan berkarya. Kang Deden, karena di sini, di film ini ditunjukkan bahwa setiap muslimah itu, mereka bisa punya cita-cita, bisa punya impian, ada yang impiannya jadi seorang penulis buku, ada yang menjadi seorang entrepreneur, ada yang pengen jadi atlet panahan, terus ada yang pengen jadi motivator dan aktivis pembeli muslimah, dan juga ada yang menjadi seorang ustazah. Maka kita memang akhirnya, Sister Lila ini bukan hanya sekedar kita membuat film, tapi juga membuat gerakan berkarya. Dan Alhamdulillah ternyata visi kami, misi kami, program kami, itu juga fit gitu ya untuk bekerjasama dengan UMA, dengan UMA Indonesia, sehingga ada banyak sekali, sudah ada ratusan Kang Deden, karya-karya video, dan juga tulisan-tulisan dari para Sister Lila, yang sudah di-upload ke UMA. Karena memang kami ada lomba menulis, Kang Deden, kita buat gerakan lomba menulis, gerakan berkarya. Terus juga audisi pun kita buat, buat cari talent pun waktu itu kita buat audisi, dan ada sekitar 2 ribuan Kang Deden, muslimah yang mendaftar dan membuat video-video yang luar biasa dalam mereka waktu itu untuk audisi. Jadi memang kita melibatkan banyak sekali muslimah terlibat, karena kami bukan hanya sekedar film saja, tapi juga tadi mudah-mudahan ini bisa menjadi gerakan positif untuk para muslimah di Indonesia, dengan tidak melupakan fitrahnya, kodratnya sebagai seorang rahim kehidupan, sebagai seorang perempuan yang nantinya menjadi seorang istri, dan juga menjadi seorang ibu. Begitu Kang Deden. Luar biasa, jadi memang bukan hanya membuat stock, membuat film saja, tapi memang ada gerakan, dan akhirnya mewadahi para teman-teman Sistelilah yang lain untuk menuangkan passion-nya ya, Kang Baya. Luar biasa. Betul Kang Deden, karena tadi kan ada muslimah, ada yang pengen jadi penulis, ada yang pengen jadi public speaker, ada yang pengen jadi entrepreneur, dan itu mungkin terwakili karakternya di film Sistelilah. Baik, Kak Baya mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, buat teman-teman yang lain, harapan Kak Baya untuk film ini apa sih? Tadi Kang Deden mudah-mudahan yang pertama... Untuk proyek ini, ke depannya mungkin? Ya harapan tertingginya, mudah-mudahan ikhtiar kami diridui sama Allah, ini menjadi amal kebaikan bagi semua yang terlibat, baik para talent, kru, semua, dan termasuk partner-partner yang bekerja sama dengan kami, termasuk umat Indonesia, termasuk Kang Deden juga, yang sudah jadi MC Abadi ya, di event Sistelilah, termasuk juga mungkin para penonton ya, Sistelilah yang sudah nonton, sudah 6.000 lebih yang nonton film Sistelilah, seharusnya kami keliling Indonesia, ke Papua, ke Kalimantan, ke puluhan tempat, Aceh-Aceh. Tapi kodalullah Kang Deden, karena memang kita sedang mendapatkan ujian pandemi, Corona saat ini, jadi semua event kita cancel, tapi Alhamdulillah, rencana Allah yang terbaik, kita jadinya bisa bikin live streaming di sini nih, untuk menyapa banyak teman-teman semua, dan nanti kita bikin Nobar Akbar Kang Deden di bulan Ramadhan, InsyaAllah Nobar Akbar Sistelilah. Dan harapan berikutnya, mudah-mudahan gerakan berkaryanya Kang Deden, ini bisa menjadi gerakan spirit bagi para muslimah, muslimah itu sekarang itu diidentikan, bucin Kang Deden, galau gitu ya, tanpa arah dan tujuan gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya Sistelilah ini, mereka semangat gitu, untuk menggapai cita-citanya, semangat untuk berkarya, menyadarkan, tapi dengan tidak menggurui Kang Deden, jadi mudah-mudahan para muslimah, lebih semangat untuk berkarya, dan juga tadi, tidak melupakan fitrahnya sebagai rahim kehidupan. Itu aja Kang Deden. Baik, terima kasih Kak Abai, mudah-mudahan proyek ini ya, bisa tersebar luas, walaupun kita ini melalui aplikasi UMA, di UMA aja, mudah-mudahan bisa lebih menginspirasi teman-teman yang lainnya. Buat sahabat Sistelilah dan juga sahabat UMA, yang nanya soal akun UMA, ada akun Sistelilah, ada Sistelilah Oficial, bisa follow akunnya di UMA. Yang belum download, silahkan download dulu ya. Untuk menemani teman-teman semuanya, hanya di UMA aja. Oke, ini kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari para netizen. Wow. Netizen ini ada yang bertanya, nih, dari, saya ini yang, dari aplikasi UMA dulu ya, ini dari siapa ya, kalau nggak salah dari Andi deh. Ini untuk semuanya, mudah-mudahan bisa terjawab, bisa menjawab semuanya, jawab hanya dengan singkat saja ya. Ada dua pertanyaan, tapi mudah-mudahan bisa dijawab dengan singkat. Gimana rasanya tiba-tiba punya penggemar setelah tampil di Sistelilah, dan juga apa sih pengaku ke kehidupan setelah gabung jadi talent Sistelilah. Apakah followers bertambah, atau misalnya bisnis jadi dikenal banyak orang. Nah, coba. Di siapa dulu ya? Saya pengen ke... Mila deh, ke Mila dulu. Coba, ada Mila nggak di sini? Ini saya masih ada nggak ya suaranya? Ya, ada adirin di sini. Mila, jadi fansnya jadi nambah atau gimana nih? Jadi, kalau semenjak ikutan Sistelilah ini, untuk sebelumnya ya, sebelumnya senang. Senang banget, Alhamdulillah. Pengaruhnya ke kehidupan nyata, ya itu jelas, followers nambah. Wow, 9 ribu sekarang ya? Nggak. Udah bisa swipe up dong, belum? Belum. Pokoknya followers nambah, terus... Gimana sih rasanya punya penggambar gitu? Gimana ya? Dulu sih, dulu ya, sempat kepikiran, Mila tuh nggak mau banget, jadi terkenal karena apa? Karena takut dihujat gitu, takut dibully atau gimana gitu. Pikiran zaman dulu lah. Tapi sekarang-sekarang ya, ya terima kenyataan gitu ya, Alhamdulillah, pada ruguh. Tapi, Alhamdulillah juga penggambarnya juga baik-baik. Terus... Kenapa? Kenapa? Nggak, nggak, nggak. Lanjutkan. Ya, terus... Abis itu, Mila juga senang kenal sama teman-teman syuting di Sisa Rila, ya rekan-rekan Sisa Rila ini. Karena Mila sendiri banyak pelajaran gitu ya, banyak pelajaran dari mereka, banyak ilmu yang Mila dapat dari mereka. Jadi Mila senang banget, Alhamdulillah senang banget. Gitu sih, Kang. Oke, baik. Terima kasih Mila, senang banget pesannya ya. Kita ke Mbak Egif, Merdeka. Mbak Egif, Merdeka. Assalamualaikum Mbak Egif. Halo, Waalaikumsalam. Baik. Ya, Mas Dedek. Gimana perasaannya setelah jadi selebgram mungkin sekarang ya? Ada ngaruhnya nggak sih main Sisa Rila ini ke kehidupan sosial media atau kehidupan sehari-hari? Wah, Alhamdulillah sekarang followernya jadi satu. Satu ribu aja. Tapi Alhamdulillah loh sebelum... Masda. Iya, sebelum ikut Sisa Rila, misalkan masih belum seribu ya, itu masih 800. Aduh ini mau meningkatin, susah banget. Ini mau bikin apa ya, biar banyak follower. Ya, Alhamdulillah ternyata ikut Sisa Rila nambah followernya. Tapi nggak cuma itu aja sih yang disyukurin ikut Sisa Rila. Lebih dari follower sih, bisa kenal sama teman-teman yang baru tim Sisa Rila. Itu sangat... teman-teman yang sangat memotivasi lah. Follower ya? Ah, follower ya. Follower. Terus, emang ini kan, Agif kan emang kerjanya kan juga di entertain kan? Selain, selain ini juga, kadang juga MC. Terus, ini acara, di acara seminar komedi lawak gitu. gitu. Jadi emang, Alhamdulillah di Sisa Rila, itu tempat wadah bagi Agif, biar, apa ya, Alhamdulillah sekarang sudah meningkatkan kualitas lah. Intinya gitu. ya. Oke, bagi, terima kasih ya. Ini sayang banget teman-teman semuanya, sahabat rumah dan juga sahabat Sisa Rila. Mungkin semuanya belum bisa atau, apa namanya, belum bisa menjawab semuanya ya, karena memang waktu itu juga yang terbatas. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, tapi mungkin hanya diwakili. Ini kita banyak tanyakan lagi pertanyaan, dari siapa ini? Rudy kalau nggak salah ya. Adegan yang paling berkesan ketika syuting? Apa? Coba kira-kira. Saya pengen ke Mbak Pungki deh, yang lagi hamil waktu itu, mungkin hamil muda. Ada adegan yang menangtang nggak sih? Atau adegan yang berkesan gitu? Mbak Pungki, halo? Halo. 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 Ada kalau untuk aku, kan syutingnya itu di tiga bulan awal pertama aku hamil. Tantangannya itu waktu syuting outdoor, karena nggak bisa ikut pas adegan, adalah pokoknya salah satu adegan, pasti yang udah nonton tahu. Aku nggak bisa ikut, dan pelatih anggotanya cuma sembilan. Aku nggak bisa ikut. Nah sedih, padahal pengen banget ikut, karena itu adegannya fisik banget. Jadi takut, Kang Abe juga khawatir, aku juga khawatir, semua tim Sistela juga khawatir sama kandungan aku, jadi terpaksa nggak bisa ikut. Itu sih, sedih, tapi tetap seru. Sedih, tapi tetap seru ya. Ya, oke. Siap, ke Tamara deh, adegan yang paling berkesan buat Tamara apa ketika syuting. banyak banget sebenarnya, ini adegan yang bikin. Banyak banget. Kesan sebenarnya. Tapi yang paling aku suka, yang paling berkesan itu, ketika kita syutingnya outdoor, lagi di, Cipanas kalau nggak salah, di Cianjur, kalau bahasa kitanya ya, kalau ala-alanya tuh ala-ala, jadi, Summer Hill-nya Indonesia gitu, di sana tuh banyak banget adegan yang, sampai ngebuat, aku cedera. Di situ kan, aku saingannya Siska, aku kan megang panah, sampai aku cedera, di situ berkesan, berkesan, walaupun, maksudnya ada cederat, tapi, ya, maksudnya itu jadi bekas gitu ya, bahwa perjuangan banget gitu, kita harus memanah gitu, belajar mana, pas hari itu juga belajar gitu. Itu sih adegan memanah, sampai kita tuh berantem-berantem gitu, apa, kita panah-panahan gitu, Sister Lila sama, Princess Squad, di area perkemahan itu, berkesan banget, seru soalnya gitu, kayak rasanya syuting, rasa liburan, rasa yang kayak syuting, rasanya kayak liburan. Berapa lama di, mana sih di Cibodas ya, kalau nggak salah ya? Panas Cibodas ya, itu tuh tiga hari, dua, dua, tiga harian ya, coba dikoneksi teman-teman, bener nggak? Aku lupa. Di outdoornya. Baik, ke satu lagi deh, sebelum pertanyaan selanjutnya ya, siapa lagi ya? Aih, Aih, boleh. Aih. Oke, iya ya? Aih. Iya. Malaman paling seru coba, pas syuting, atau mencengangkan gitu, Aih. aku paling deg-degan itu, pas sama Kak Hamas, berdua kan, itu berdua banget, satu, dan itu deket banget, aduh ya Allah, aku ingetnya aja, karena gini, aku udah lama, nggak deket sama cowok, ini geren dulu, aku kan udah lama, Aih, Iktifar Aih. gue pengen ketawa, gara-gara ini. Bukan, aku di rumah ada sesuatu, jadi pengen ketawa. Jadi, aku tuh, jadi, pas syuting berdua itu kan, aku gugup, karena pertama, aku udah lama, nggak bener-bener deket sama cowok, maksudnya, posisi deket kayak gitu. Karena aku biasanya sama perempuan, gitu kan. Terus, yang kedua, aku yang bikin aku deg-degan, fansnya Kak Hamas tuh banyak banget kan, gitu. karena pernah, di dunia entertain yang sebelumnya, dan, apa ya, aku tuh nggak terlalu suka sebenarnya sama cowok yang populer gitu, terus kayak deg-degan gitu, aku pas acting tuh bener-bener deg-degan tau, gitu. Karena, aduh nanti fansnya gimana, aduh gimana ya, tanpa ada anti fans nih, aduh nanti ada yang ngehujat, gitu-gitu kan. Dan yang kedua tuh pas, tapi ternyata Kak Hamas rame ya, maksudnya dia open gitu, jadi, oh ternyata, nggak setegang yang aku pikir, gitu kan. Terus yang kedua, ah bentar, ya, yang kedua adalah adegan pas outdoor sih emang, itu yang paling seru, karena kita bener-bener main gitu, main, bener-bener kita lari-lari, gitu kan, terus kita ketawa-ketawa, bahagia banget lah pokoknya, disitu. Kita bener-bener natural sih, itu sebenernya bukan acting. Itu doang sih. Natural, jadi memang menikmati alam ya? Iya, jadi, liburan, kita banyak liburan disana. Bentar. liburan, tapi memang menikmati peran, gitu ya, Siska ya. Ya, betul. Oh, satu lagi nih, sepaya yang berkesan, pas kita di lorong, terus kita berantem bersepuluh kan, di lorong, dan itu tiba-tiba banyak yang nge-DM aku. Kakak, Kakak kok kesar banget sih, gitu. Kok kakak judes banget, ya gitu, terus sampaikan masalahnya, naskahnya aja, pas aku pertama baca, eh, lo pernah nggak ngerasain kepala, kenapa nah, aku langsung ketawa-ketawa. Ketawa kamu ya, istis. Iya, bener. Ya ampun, itu lirik lagi apa, naskahnya itu emang, ya ampun, Siska kasar, aku banget pas sebelum hijrah, gitu. Astagfirullahaladzim. Ya, aku kan preman dulunya, gitu, cowok banget dulu tuh emang, makanya jadi kayak, ya ampun, pas begitu ngeliat Siska, lah, aku harus mengingat masalah lu, aku nih, gitu. Iya, 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 oke, Siska terima kasih, saya pengen dengar juga, ke IIS, coba IIS, ada pengalaman seru nggak ketika syuting? Apa ya, semuanya seru, sampai bingung, milih yang mana, yang serunya, karena semua seru banget. Bingung ya? Semuanya seru-seru, dan memang, pengalaman baru juga, karena IIS juga baru, pertama kali acting yang, apa ya, yang langsung dengan kamera itu, jadi ya, banyak-banyak belajar banget. Semuanya tuh berkesan, sampai bingung, mau pilih mana yang berkesan. Iya, benar. Ada juga yang pengalaman pertama acting, ini Putri, saya pengen nanya ke Putri, gimana pengalaman pertama, apa ada syuting yang susah, atau menegangkan, gimana Putri? Eh, Putri lagi ira. Susah, susah sih, bagi aku, soalnya aku, harus acting ya, gitu, dan teman-teman yang lain tuh, udah pada natural, semua acting ya, aku menurut aku, aku masih kurang, tapi itu seru banget sih Kang, seru banget, semuanya, semuanya itu pelajaran buat aku, dari acting harus judas, ekspresnya harus judas, jika lah, aku udah jadi anak yang kalem sih, sebenarnya. Gitu. Ngomongin soal kalem, saya pengen kerida. Gimana? Ya udah, udah-udah Kang. Oke, oke. Kita kerida dulu ya, Putri ya. Oke. Rida, gimana nih, Rida yang asalnya pemeran di Kang Abai, yang utama sekarang yang jadi antagonis. Gimana nih? Ya, itu juga, bisa dibilang salah satu tantangan ya, karena kan awalnya Rida itu mikirnya, sebelumnya, di proyek sebelumnya itu, Rida harus jadi orang yang, apa ya, yang kalem, terus yang panikan, terus juga orang yang lemah-lembut gitu ya. Terus juga sekarang, waktu itu, di, apa namanya, ditantang buat jadi pemeran yang, dibilang antagonis gitu ya. Sudah pikir, aduh, ini gimana gitu kan, tapi, yaudah lah, dicoba aja gitu. Soalnya ini juga tantangan gitu, kenapa enggak gitu. Ternyata pas dicoba, saya enggak, enggak terlalu banyak adegan sih sebenarnya, maksudnya, enggak terlalu banyak diakob gitu. Jadi, enggak apa-apa aja gitu, enggak ada kendala, Alhamdulillah. Cuman, apa ya, cuman, yang jadi, apa ya, yang jadi tugas saya itu adalah mungkin, ekspresi muka kali ya, yang tadinya harusnya panikan gitu ya, buat teman-teman yang tahu di Sal-Soleh, orangnya kan, mentari itu kan panikan gitu, terus khawatiran, terus, apa ya, istilahnya, sekarang di Siterlilah, Rida harus jadi orang yang jutek, judes, dan Julid, jadi itu loh, ikunya. Aku juga enggak setuju, Rida, bener, aku juga enggak setuju gitu, Rida jadi jutek. Tapi gimana tuh, dapet enggak itu, ininya, apa, dapet banget, chemistry-nya dapet enggak itu. Dapet banget, aku kan lihatnya 5 detik, 5 detik, 7 detik, ya kan, tapi, overall, miskontrol, bagus, kamu dapat golden ticket. Kita ke Alibah. Alibah, 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 mana Alibah? Iya, ini kan. Alibah ya, kayaknya gitu, Alibah, Alibah, gimana? Halo. Pengalaman syuting yang paling menarik, ada selek atau gimana gitu, enggak dong, pasti ya. Kalau pengalaman syuting, semuanya seru-seru, Alhamdulillah, Cuman, ini kan Alibah kebagian yang judes gitu ya, pas pertama kali keluarga tahu, apa, Alibah dapat peran judes, sama teman-teman juga tahu, terus pada kaget, Alibah emang bisa gitu judes, nah kayak gitu, terus kayak, akhirnya yaudah dijalanin. gitu sih Kang, gitu. Nah itu, balik lagi, apakah kemistrinya dapat enggak, Kang? kita tanya ke netizen ya, biasanya netizen, ya, enggak, no, no, netizen baik, netizen luar biasa. Oke, mantap. Mila terakhir. Mila, gimana? Mila, gimana Kang? Kang? Ayo, neto. Lagi ya, Zan. Zan. Astagfirullahaladzim. Ya, gimana Mila? Setelah ini ke Kang Reval. Apa? Shooting yang serunya, pengalaman serunya. Iya, shooting seru. Banyak sih, yang paling berkesan itu, sama kayaknya. Yang paling berkesan itu, ya, pas outdoor. Di situ, soalnya seru banget. Buka? Pas outdoor. Yang outdoor, di situ soalnya seru banget. Iya, di situ paling berkesan. Yang di cafe gitu ya. Kenapa? Yang di cafe enggak berkesan gitu. Yang di cafe, yang di cafe juga seru. Kita tanya ke Kang Reval. Coba. Bang Revan. Bang Revan, gimana pengalaman shootingnya sama Sister Lillah ini? Apa namanya, lawan mainnya dengan perempuan nih sekarang kebanyakannya? Kalau kita bicara adegan yang paling serunya, itu pada saat, kalau menurut pribadi sih, pada saat di cafe ya Kang ya. Karena di mana di situ, ketika syuting, ketika syuting kita bedah lagi di situ, cari lagi kemistrinya. Ada sekitar, lebih dari 10 kali take di situ. Cari lagi kemistrinya. ya, aku di situ kata Kang Eden selaku setradaranya bilang, ini belum dapat kemistrinya. Ulang lagi. Terus, scriptnya, scriptnya di itu lagi, dirombak lagi di tempat, on the spot. terus kita diolah lagi pelan-pelan, lama-lama, ya dapat juga detik yang keberapa puluh kali gitu. Harus sabar gitu ya, membangun kemistri ya. Iya, karena di situ harus dapat banget katanya. Karena kan ada ada gan endingnya di cafe. Ketika memutuskan sesuatu dan menetapkan sesuatu, itu di cafe. Makanya harus harus good good scene banget di situ. Benar. Harus mendalami banget gitu Kang ya? Benar. Benar. Oke. Baik teman-teman semuanya, sahabat umat dan sahabat seselilah. Saya persilakan buat yang mau nanya, boleh ya. Ini kita masih nunggu yang mau bertanya. Masih ada pertanyaan, kita buka lagi, silahkan. Boleh dibantu Kang Faisal. Ini saya masuk untuk chat ya. Oke. Baik teman-teman semuanya, karena waktu juga yang mempisah ke kita ya, terima kasih yang sudah bergabung di Talk Sistela ini. Luar biar mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman kita semuanya ya. Sekali lagi, terima kasih untuk Talent Sistelilah, terima kasih untuk Kak Abai, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih, Kak Abai. Terima kasih, Kak Abai. Terima kasih. Ya, para sponsor ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih untuk sahabat UMA dan sahabat Sistelilah. Jangan lupa download akun UMA ya. Dan juga Kita terlahir untuk mencari jalan yang lurus. Dalam mendapatkan pengetahuan, dalam mencari pengalaman. Dan dalam mengemban amanah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Namun, dalam perjalanan kita, dunia tidak selalu sejalan dengan keyakinan. zaman mendatangkan beragam pilihan. Namun, yang baik untuk kita tidak selalu jelas di depan mata. Karena itu, UMA hadir untuk kita sebagai penunjuk arah yang insya Allah memberi pencerahan. dan sebagai sahabat yang insya Allah senantiasa mengingatkan. Dalam perjalanan kita pulang, menuju jannah. UMA, teman ibadahmu.